Prosesi pelantikan petugas banditia pemilu kejamatan Utawapan Wascam, Kanggu Pilkada serentak tahun Rongewupat Ligur Kelaksanan, dan dipimpin langsung Ketua Bawaslu Temanggung, Roni Nefriyadi, yang salah si jini restoran yang Temanggung. Pelantikan kesebut Ugo Dirawui Bupati, Ketua DPRD, Ketua KPU, Perwakilan Polres, Kodim Sarto Kejaksaan. Miturut Ketua Bawaslu Temanggung, Roni Nefriyadi, Sabu baret dilantik Pan Wascam langsung ngelaksana agih tugas ngawasi tahapan, nganti paripurnane Pilkada Rongewupat Ligur. Soko Caca Switak Pan Wascam Mau, Patang Pulau Sijini, Westau Dati Pan Wascam Onoeng, Wayah Pemiluingi, Lan Songola Seliani Anggota Anyar. Soko Switak Pan Wascam, Seperapate Wanito. Sehingga memang hari ini kita akan melihat bahwa Pan Wascam ini kan ada 42 yang existing, kemudian 41 existing, 19 baru. Nah ini tentu harus dibekali dengan BIMTEK-BIMTEK, bimbingan teknis, kemudian juga pembekalan-pembekalan, agar nantinya dalam mengawal pemilu, mencegah terjadi kratek politik uang di tingkat desa, di tingkat kecamatan, begitu ya, ini dapat betul-betul maksimal. Memang hari ini terkait dengan pencegahan ini, hanya bisa dilakukan melalui metode sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga memang kami sampaikan nanti, kita instruksikan untuk Pan Wascam, beserta badan ad hoc, sampai tingkatan desa nanti, harus terjun ke masyarakat, sentuh masyarakat yang paling bawah, menyampaikan bahwa politik uang itu tidak boleh diterima, tidak boleh juga diberikan saat gelaran pemilihan. B.J. Bupati Temanggung Hari Agung Prabowo ngarep pakai Pan Wascam, sing bubar dilantik, iso nyambut gawe kanti beje lanjagani, profesionalisme, kanggumu juta ke pilkada, sing langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, lanadil. Ya, sebarusan saja saya menyaksikan pelantikan Pan Wascam yang dilakukan oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bajan Temanggung, ya masing-masing kecamatan, tiga orang ya, tiga orang dilantik. Ya, pesan saya yang penting, satu, bahwa Pan Wascam, baik itu di pekat kecamatan atau desa nanti, ya, itu bener-bener pertama harus profesional. Ya, tadi saya sampaikan, harus profesional betul. Terus yang kedua, harus menegakkan aturan, ya. Tidak kalah itu juga, mereka juga harus memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat, agar tingkat partisipasi masyarakat juga tinggi. Mengerti tentang kaida-kaida, bahwa proses pelaksanaan pilkada ini nanti, jujur dan adil. Luber langsung, umum, jujur dan adil. Dan tidak ada apapun mani politik. Ini yang harus kita lakukan terus menerus. Dian Setiawan, Temanggung TV Terima kasih telah menonton!